Anda masih bersama saya Farah Pumutasi seputar Bandung Raya Malam pemirsa tiga pasangan bacalon bupati dan wakil bupati Cianjur pada hari Selasa dan Rabu kemarin mendatangi kantor KPUD Kabupaten Cianjur ketiganya secara resmi mendaftarkan diri sebagai kandidat bakal calon pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur 2024-2029 Herman Suherman dan Muhammad Ibang Soli bakal calon bupati Cianjur pada Selasa siang resmi mendaftarkan diri ke KPUD Cianjur dengan konvoy bersama sembilan partai pendukung yakni PDIP, Demokrat, PKB, PBB, P3, Gelora, PKN, Garuda, dan PAN Kedua bakal calon bupati Cianjur ini menggunakan adat Sunda serta menggunakan sarung sebagai ciri khas Cianjur Kota Santri Herman yang merupakan petahana dan didampingi staffnya yang menjadi bakal calon wakil bupati Cianjur Ibang nantinya akan mengusung Cianjur menjadi Indonesia emas dengan melanjutkan positif pembangunan yang saat ini sudah mengalami peningkatan di periode saat ini selain itu bakal calon bupati dan wakil bupati Cianjur ini akan menjadikan Cianjur manjur, maju, mandiri, religius, dan berahlak karimah total periode suara yang saat dalam pemilu legislatif lalu di Cianjur sebanyak 561.055 suara yang saat jauh di atas syarat minimum pencalonan yang ditetapkan sebanyak 82,492 suara disusul di hari kedua pendaftaran KPU menerima rombongan pasangan bakalan bupati Denas Eva yang diusung oleh dua partai pengusung yaitu partai Golkar dan PKS pada saat jumpa pers pasangan Denas Eva dalam visi misinya berjanji membangun Cianjur menuju era baru dengan meningkatkan indeks pembangunan Malaysia dan dinilai masih jauh dibanding kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Jawa Barat Sementara itu partai Nasdem dan partai Gerindra membuat kejutan pada pilkada tahun ini mengusung publik figur dari kalangan artis yaitu Wahyu dan Ramji sebagai pasangan bacalon yang terakhir mendaftar Pasangan ini optimis dengan visi misinya mengatakan akan meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan kesehatan gratis dan konfensasi gaji RT dan RW sebesar 25 juta rupiah per tahun Ramji juga mengatakan saatnya giliran yang muda menjadi pemimpin membawa kesejahteraan masyarakat Cianjur ke depan lebih sejahtera Menurut Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Muhammad Ridwan pihak yang memastikan tidak akan ada lagi pendaftar pasangan calon dari jalur perseorangan hingga Rabu siang KPUD Cianjur telah menerima tiga pasangan bacalon bupati dan wakil bupati hingga melakukan pemeriksaan atau verifikasi berkas persyaratan bacalon yang nantinya akan secara resmi ditetapkan menjadi calon bupati dan wakil bupati Kita belum bisa memastikan karena disini masih banyak tahapan ya disini ada penelitian administrasi, kemudian ada verifikasi, kemudian ada tanggapan masyarakat jadi sebelum tanggal dua-dua penetapan itu masih proses verifikasi berkas dan penelitian administrasi Heri Setiawan, Bandung TV